Halo assalamualaikum teman-teman cuman lagi di san san tv ya masih bersama Sinta kita makan lagi teman-teman disini aku sudah dimasakin ini ada sop sop apa ini sop sayur sop ayam sop ayam teman-teman sop ayam ada ayam goreng tapi ayamnya ini dia punya telur nih ayamnya bertelur terus juga nih yang paling aku suka nih request tadi pagi nih ayam keprek teman-teman ini ayam dibikin sambal terus saya ada juga nih sambal tomat cabenya berapa ini tak terkira nggak dihitung banyak ini cabenya teman-teman kita mukbang lagi masakan istri tapi sebenarnya bukan-bukan kita mukbang aja sih sepenuhnya teman-teman aku pengen ngomongin eh hahaha sesuatu bikin ngenes nggak nggak juga sih nggak lebih ke apa ya jadi kemarin itu kan pas kita foto-foto habis nikah teman-teman nah itu fotografernya itu sampai susah bukan susah juga sampai pusing nggak sampai bingung gimana caranya cari pose yang benar karena aku sama dia ini lebih tinggian dia teman-teman dia 175-175-176 sementara aku cuma 170 171 teman-teman jadikan ya segini ya Nah sementara kalau pas pas di foto itu kan biar lebih serang situ yang cowoknya harus lebih tinggi yang cewek segini jadi pas posenya itu bagus nah kemarin teman-teman itu Aduh sampai aku itu sampai ganjolan sepatu dua enggak enggak ini juga enggak nyanda terus nih sampelnya nih coba nyobanya Hai terus juga ya pokoknya cari-cari pijaan teman-temannya pas di akhir resepsi itu di tempatnya aku kemarin pas ngunduh mantu itu aku pakai tangga itu segini temen-temen tangga kayu balok kayu itu Nah aku pijakan disitu jadi biar foto tuh liatkan enggak enggak segini tapi jadi gini itu karena badannya juga lebih gede dari aku makanya cari posisi yang pas biar enggak menggunakan kamera jahat teman-teman badanku badan bodyguard hahaha bodyguard mau nah ya kayak gitu aja teman-teman curhat eh punya istri yang lebih tinggi dari suami dan kemarin juga banyak teman-temanku yang enggak rapi ya kalau kalau jawanya itu enggak rapi ngerjain ada yang teriak tuh Hai ini mantanya yang laki-laki mana ini kok duduk aja aja deh tapi asyik sih punya punya istri yang lebih tinggi itu teman-teman karena memperbaiki keturunan kalian kalian tahu sendiri ya aku aku ini suka voli suka voli makanya aku pengen anakku nanti ya siapa tahu bisa lebih tinggi lebih tinggi mungkin 180 185 190 apa itu genter teman-teman ya siapa tahu kan nanti dia bisa jadi atlet itu masa depan cerah jadi jadi atlet itu teman-teman karena kemarin itu yang disini itu ada yang sekali main sekali main tiga set empat set itu dibayar satu juta dibayar 700 wajah main itu itu kadang satu malam itu dua kali main kadang jam 9 main nanti selesai jam 11 main lagi di tempat lain ya namanya juga cari duit kok ya sih itu aja yang belum pemain timnas tuh teman-teman itu cuma baru sekelas bintang Tarkam lah kayak Adi Azhar Fahri itu kan bintang-bintang Tarkam yang yang lagi nahi daun terus juga ada Dewa Sodik terus ada juga rampi keyboard itu bismillahirrahmanirrahim pedas tapi nih sendoknya kegedean adanya itu sendok sayurnya ini buat muat gitu ya muat mungkin yaitu lucunya teman-teman punya patah punya pacar masih terbiasa pacar punya istri yang lebih tinggi kadang di jalan gitu juga dia ditanya buh Pak E tinggi banget dirinya buku berapa sering itu terus juga Hai kadang dilihatin ada yang pernah lu jawab itu dia pendek dia jadi itu sampai haa-haa Maksudnya dulu kamu pernah kok lewat gitu seperti yang liatin sampai bongong sayur sampai punggung sampai punggung tapi kayaknya aku gak tinggi-tinggi banget ya ya enggak tapi untuk ukuran cewek ya teman-teman 1,75, 1,76 itu udah tinggi loh dulu pengen tuh masih 1,85 gak sampai ternyata kayak aku dulu teman-teman aku tuh pengen tinggi sebenarnya dulu pas aku remaja pas ABG itu badanku cepet banget naiknya naik tingginya ya tapi ya terus akhirnya berhenti di 171 berhenti, yowes malah jadi makin melebar teman-teman ditongkrak mas tapi dulu tak imbangin pakai olahraga makanya aku bisa jumping itu tinggi dulu segini net net itu dulu segini teman-teman pas aku jumping sekarang netnya segini gak bisa gak aku mau jumping sekarang tapi jadi tinggi itu dari kecil ada gak enaknya loh mesti duduknya di belakang kalau di dekat itu mesti bilang mbak pak palanya kantongin dong mesti gitu kalau gak upacara itu pasti taruhnya di belakang terus dan gak bisa pakai high heel tapi aku dulu mas tinggi ya pas sekolah gak tinggi tapi duduknya di belakang gak mau di depan pilihan ya aku pengen di depan kalau boleh waduh sampel keberaknya pedes banget teman-teman ini cabai 10 kayak ini iya ngamuk enggak enggak 10 kok enggak paling lebih dari 10 sampai 12 ya itu teman-teman kadang kalau punya SD yang lebih tinggi itu jadi jadi apa ya pernah mindet juga sih dulu pas pacaran gitu kalau jalan gitu gandengan itu dia lebih tinggi itu jadi dihadirin orang pantes gak mau digandeng ternyata terus kalau jalan terus ninggalin ternyata itu mindet masih ditinggal kalau jalan itu ternyata gak mau di sebelahnya karena kan emang orangnya kalau jalan cepat kalau makan cepat kalau tidur cepat lupa juga lupanya juga cepat makanya suka yang cepat-cepat teman-teman kita imbangnya biar santai kita imbangnya nah dia itu orangnya kalem teman-teman kayak putri selu biasan makanya kalau pergi gitu misalnya pergi jam 1 ya perginya jadi jam 2 teman-teman karena jam karet jam 1 aku udah siap mandi kan paling cuma 5 menit selesai ganti-ganti gak kalau dia lama sana sini dandan ini akhirnya jam 2 jam 2 baru berangkat itu aja harus di oso-oso ayo-ayo ayo cepat jorong wah udah mau habis tapi saya ingat video yang kemarin yang pas udah mati itu belum jadi-jadi teman-teman gak tau temanku mungkin lagi sibuk makanya belum jadi-jadi udah tak tungguin loh dan dia kalau pergi itu gak pernah pakai Hegel teman-teman gue aku saya belsek dia pakai Hegel 5 cm gitu jadi aku segini dia segini dia kayak kayak apa nih kemarin ya pas dia kemarin itu aku jadi kelihatan pedek banget teman-teman apalagi dia pakai sanggul yang gini lepas itu gitu kan dia kelihatan tinggi banget aduh manut saya meriasa bemenah ya hmm pencang aku setelah nikah itu setelah nikah ini aku jadi jarang masak gak pernah malahan hongdi ayam masak terus padahal pengen dimasakin iya next time ya kita masakin air ya maka lo ya kita masakin teman-teman aku yang nilai yuk oke lah udah gitu aja ya video kita mukbang kali ini membicarakan tinggi badan istri ku ini dan perasaanku ketika jalan berdua sama dia itu kadang ngisin aku yang pendek oke lah ya jadi segitu aja teman-teman sampai jumpa di video saat-saat TV berikutnya sekali lagi terima kasih assalamualaikum ternyata belum selesai dia katanya punya doorpress surprise teman-teman mana katanya mau ngasih surprise apa ya ini kita coba buka ya teman-teman ya pelan-pelan ya jadi sobek sobek gak nanggung ini aku aja gak pernah ngasih dia kejutan datar aja aku tolong apa ya gak disolasi biar gak gampang diintip jangan-jangan gundam kan jalan-jalan sekalian kepikiran masih sesuatu ah mas bojo ini baca dulu ini ada tulisannya for lovely husband oh ini love tulisannya love ingin-inginnya aja ya aku punya sesuatu buat kamu kamu harap kamu bisa menjagainya dan kamu mau makainya anggap aja ini sebagai wedding adu untuk mu suami insya Allah di lain kesempatan akan ada surprise-surprise lainnya oke makasih ya ngelotok ini baju harganya berapa ini gak ada harganya rahasia buat baju tidur buat baju tidur kasih ya wuuh baju semua kalau ini L cukup ya cukup ya kalau ini pas ini teman-teman mungkin ada ya teman-teman yang mau kasih aku baju juga ukuranku L itu kode itu ini banyak banget ini biar kembar sama aku oh kamu juga punya ini juga L waduh cukanya biru tau aja karena aku gak pernah beli baju teman-teman beneran kok udah hampir setahun aku pulang dari Amerika itu gak pernah sekalipun beli baju gak pernah cuma satu kali beli celana itu aja dia yang maksa karena celanaku ya cuma itu aja teman-teman celanaku itu cuma satu celana itu bisa tak pakai seminggu cuci pakai lagi ya namanya juga cowok itu kayak gitu teman-teman rasa bodoh gimana ya ayam kan orangnya cuai terus yang ngurusin baju untuk dari nyuci sampe nyutrikan aku jadi tau dong kasih aja deh baju kamu gak ngasih sempak sama aku sempak banyak yang golong-golong teman-teman dia gak ngasih oh ngasih yang dulu gak dipakai dulu tapi gak dipakai pakai ya enggak loh jarang kameranya diem aja tapi kan ini nanti dipublikasikan gak bagus nanti kasihan gue ajang jomblo-jomblo kasihan oke lah jadi pamit lagi aku tadi aku udah pamit sekarang mampu lagi teman-teman karena aku dapat surprise dari istri jadi gitu aja sekali lagi terima kasih assalamualaikum aku mau lanjut makan aku mau ngapain mampu lagi